Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya Berita Bola Indonesia Kali ini aku akan membahas daftar pemain baru Madura United Untuk BRI Liga 1 musim 2024-2025 Madura United rombak total sekuat Madura dengan mendatangkan 25 pemain baru didatangkan resmi Sebelum ke pembahasan alangkah baiknya, teman-teman semua harus tekan like, subscribe, komen, dan share Sebanyak-banyaknya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Madura United Kabar terbaru hari ini, esok, dan seterusnya Berikut kabar Madura United Berikut Madura United resmi mendatangkan pemain asing asal Brazil berposisi penjaga gawang yaitu Dida Dengan nilai pasar 3,48 miliar rupiah berusia 26 tahun Selanjutnya, Madura United resmi mendatangkan gelandang serang asal Brazil yaitu Iran Junior Berusia 28 tahun memiliki nilai pasar 2,17 miliar rupiah Posisi gelandang serang resmi merapat ke Madura United untuk musim 2024-2025 Berikutnya, Madura United resmi mendatangkan kembali Lulinha Dengan nilai pasar 4,35 miliar rupiah Posisi sayap kiri berusia 34 tahun Asal negara Brazil resmi merapat kembali ke Madura United Berikut pemain baru Madura United Berikut pemain baru Madura United yaitu Sandi Samosir Berusia 22 tahun nilai pasar 1,30 miliar rupiah Posisi sayap kiri resmi merapat ke Madura United Berikut pemain baru Madura United ada Andi Irfan Dan posisi sayap kanan berusia 23 tahun Memiliki nilai pasar 3,04 miliar rupiah resmi merapat ke Madura United Berikutnya, pemain baru Madura United yaitu Nur Diansah Berusia 25 tahun posisi back tengah Memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah resmi merapat ke Madura United Berikutnya, pemain baru Madura United yaitu ada Fadila Akbar Berusia 22 tahun memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah Posisi gelandang bertahan Resmi merapat ke Madura United Pemain baru Madura United berikutnya ada Kemaludin Berusia 25 tahun posisi gelandang bertahan Memiliki nilai pasar 1,30 miliar rupiah resmi merapat ke Madura United Pemain baru Madura United berikutnya ada Frank Sokoy Berusia 26 tahun posisi back kiri Memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah resmi merapat ke Madura United Pemain baru berikutnya Madura United yaitu ada Marcel Usemahu Berusia 26 tahun Memiliki nilai pasar 869,08 juta posisi back tengah Resmi merapat ke Madura United Madura United resmi mendatangkan Nuri Agus dari Persis Solo Dengan nilai pasar 434,54 juta rupiah Posisi penjaga gawang berusia 22 tahun Asal negara Indonesia resmi merapat ke Madura United Berikutnya pemain baru Madura United ada Jovan Karundeng Resmi merapat ke Madura United untuk musim 2024-2025 Berikut Madura United resmi mendatangkan pemain baru yaitu Febri Trianto dan Justinus Uca Febri Trianto dan Justinus Uca resmi promosi ke tim senior Setelah sebelumnya memperkuat Madura United U20 Berikut Madura United resmi mendatangkan pelatih baru yaitu Widodo Cahyono Putra resmi menjadi pelatih Madura United Berikut pemain baru Madura United musim 2024-2025 Yaitu ada Dikri Yusron Nilai pasar 2,17 miliar rupiah posisi penjaga gawang Berusia 29 tahun resmi merapat ke Madura United Berikut Madura United dikabarkan akan mendatangkan penjaga gawang asal Brasil yaitu Dida Berusia 26 tahun harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah Berikutnya Madura United digabarkan akan mendatangkan back tengah asal Portugal yaitu Pedro Monteiro Berusia 30 tahun memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Madura United Selanjutnya Madura United resmi mendatangkan Ilham Shah dari klub Rans Nusantara dengan nilai pasar 1,74 miliar rupiah Berposisi gelandang bertahan berusia saat ini 24 tahun Berikutnya Madura United resmi melepas penjaga gawangnya yaitu Lucas Vigreri Dengan nilai pasar 2,17 miliar rupiah berusia 35 tahun Asal negara Lucas Vigreri yaitu Brasil Memiliki tinggi badan 194 cm Berikutnya pemain yang dilepas Madura United ada Wawan Hendrawan Posisi penjaga gawang memiliki nilai pasar 173,82 juta rupiah Madura United juga melepas penjaga gawangnya yaitu Satriatama berusia 27 tahun Memiliki nilai pasar 2,17 miliar rupiah Satriatama lepas Madura United dan Dikabarkan Satriatama akan merapat ke PS Barito Putra Berikutnya Madura United juga resmi melepas Anwar Rifai Dengan nilai pasar 434,54 juta rupiah Berposisi back tengah berusia 23 tahun Selanjutnya pemain yang dilepas Madura United ada Ihsan Lestaluhu Memiliki nilai pasar 173,82 juta rupiah Ihsan Lestaluhu resmi dilepas Madura United berposisi sebagai back kiri Berikutnya Madura United resmi melepas Salim Tuhar Ria Berusia 22 tahun berposisi sayap kanan Harga pasar mencapai 1,30 miliar rupiah resmi dilepas oleh Madura United Berikutnya pemain yang dilepas Madura United ada Andrian Kasvari Posisi penjaga gawang memiliki nilai pasar 173,82 juta rupiah Berikutnya pemain yang dilepas Madura United ada Alex Van Dejin Memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah Posisi back tengah resmi dilepas Madura United Berikutnya Madura United juga resmi melepas Malik Risaldi Dengan nilai pasar 3,48 miliar rupiah berposisi sayap kanan Berusia 27 tahun Malik Risaldi resmi Merapat ke Persebaya Surabaya Selanjutnya Madura United dikabarkan akan mendatangkan pemain asing asal Kroasia Yang berusia 25 tahun Yaitu Jordi Ferhman Berposisi sebagai gelandang tengah memiliki nilai pasar 5,21 miliar Berikutnya kabar dari Farudin Arianto Berusia 35 tahun resmi dilepas Madura United dan kini merapat ke Persebayaan Sleman Selanjutnya yang dilepas Madura United ada Jakob Mahler Berusia 24 tahun asal negara Singapura Berposisi gelandang bertahan harga pasar 3,48 miliar Jakob Mahler resmi dilepas Madura United Selanjutnya Madura United resmi melepas Hugo Gomez Atau Jaja Berusia 29 tahun asal negara Brazil Posisi gelandang tengah Memiliki nilai pasar 7,82 miliar rupiah Resmi dilepas Madura United dan kini Jaja merapat ke Dewa United Selanjutnya Madura United dikabarkan akan mendatangkan pemain asing Yaitu Ibrahim Yakubu Nasam Posisi sayap kanan memiliki nilai 6,9 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Madura United Selanjutnya Madura United juga resmi melepas Dalberto berusia 29 tahun posisi depan tengah Harga pasar 2,61 miliar rupiah dikabarkan akan merapat ke Arema FC Berikutnya kabar dari Jakob Mahler berusia 24 tahun Posisi gelandang bertahan Harga pasar mencapai 3,48 miliar rupiah Dikabarkan Jakob Mahler akan merapat ke Arema FC Dan resmi dilepas Madura United Berusia 24 tahun asal negara Singapura Berikutnya pemain yang dilepas oleh Madura United yaitu ada Koko Ari resmi Dikembalikan ke klub lamanya yaitu Persebaya Surabaya Posisi sayap kanan berusia 24 tahun asal negara Indonesia Memiliki nilai pasar 3,91 miliar rupiah Koko Ari resmi dikembalikan ke klub lamanya Persebaya Surabaya Berikut pemain yang resmi dilepas oleh Madura United Yaitu ada Francisco Rivera Berposisi gelandang serang asal negara Meksiko Berusia 29 tahun Harga pasar 6,95 miliar Francisco Rivera resmi merapat ke Persebaya Surabaya Terima kasih telah menonton